Alat yang kita butuhkan untuk memetik buah petai agar utuh seperti ini tidak patah, yang pertama gantar atau bambu yang panjang, pisau, dan tali. Lalu tancapkan pisau di ujung bambu, posisi bambu ini panjang, tancapkan seperti ini, lalu ikat bagian pangkal pisau agar tidak terlepas saat menarik pangkai petai. Tali, tali apa saja ya, yang penting kuat, tidak lepas. Saya gunakan tali bambu karena ya kondisinya di kebun jadi tidak perlu bawa tali dari rumah ya, kita bikin. Nah, ini sudah selesai, ini kuat ya. Nah, langkah selanjutnya, kita pasang tali kedua. Fungsi dari tali kedua ini untuk menyanggak atau menahan petai agar tidak jatuh. Jadi saat petai ditarik, dipotong dengan pisau, nanti petainya akan menggelantung di tali yang ini. Jadi petai tidak jatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tali ini fungsinya untuk menyanggak menahan petai yang jatuh ya. Nah, ini petai-petai yang tinggi pohonnya seperti ini. Kalau tidak dengan teknik seperti itu, jelas petai akan berjatuhan. Tidak rusak ya. Mari kita coba ya. Nah, kita masukkan tali tersebut, petai itu dimasukkan ke tali tadi. Masukkan lalu kita tarik. Nah, jadi nanti pisau ini akan memotong tangkai petai. Kita lebih jelas lagi ya. Nah, kita tinggal tarik. Petai sudah masuk, kita tarik, potong. Nah, hasilnya seperti ini. Petai akan tergantung. Jadi petai tidak jatuh. Dan ini, cara seperti ini, karena petai-petainya jauh ya. Tidak bisa dijangkau dengan tangan. Karena biasanya petai itu berbuah di ujung. Di ujung tangkai. Jadi sulit untuk mengambil langsung dengan menggunakan tangan. Nah, cara petik yang baik. Ini dipotong di atas tangkai ini. Jadi di atasnya, jangan di sini. Kalau di sini, nanti di sininya keluar tunasnya itu akan sedikit ya. Paling satu tunas biasanya. Mata tunas yang, dahan yang ditinggalkannya itu. Sementara jika motongnya seperti ini. Nah, tunas yang akan keluar dari dahan yang dipotong ini, ini akan lebih banyak tunasnya. Dan lebih cepat dibandingkan dengan memotong di sini. Jadi usahakan metiknya di atas tangkai ini. Nah, dengan cara diambil seperti tadi, itu petai tidak jatuh yang seandainya petai jatuh, ini mengakibatkan patah seperti ini ya. Meskipun kondisinya masih tetap utuh, panjang seperti ini. Tapi kalau ininya patah, besok ini bekas patahan ini akan menghitam, coklat. Tidak utuh seperti ini. Jadi, tampilannya tidak menarik. Sehingga akan menurunkan nilai jual. Jadi kalau ini patah-patah seperti ini, ini akan mengakibatkan coklat besoknya. Jadi tidak menarik lagi. Tampilannya tidak akan menarik. Sehingga nilai jualnya akan turun. Nah, ini hasil panen kali ini. Saya dapat dua gunduk, dua tumpukan. Ini batang atau tangkai atasnya sudah dipotong pendek. Sesuai dengan permintaan dari pengepul, minta dipotong. Jadi saya potong pendek-pendeknya. Hanya itu yang bisa saya sajikan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.